Selamat pagi anak-anak semua, pada kesempatan ini adalah kita anggapkan rata sebut kita, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala anugerah yang telah diberikan, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa mengerut udara segar kembali, kita bisa berkat-kat buka di ruang buah ini. Selebihnya akan setelah pun berikan materi, maka saya akan share screen tentang muatan di tema 8, tema 8, tema 1. Langsung pada, langsung pada siklus air. Pertama, muster berikan penjelasan dulu bahwa air selalu tersedia di bumi, karena air mengalami siklus, jadi ada siklusnya. Siklus air disebut juga siklus hidrologi, kalau ada kata-kata penting bisa dikatat ya. Siklus air disebut juga siklus hidrologi, yang merupakan suatu sirkulasi atau perputaran. Yang merupakan suatu sirkulasi atau perputaran. yang terjadi secara reguler atau terus-menerus di muka bumi. Menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, secara umum ada tahapan-tahapannya. Dalam siklus air ada tahapan yang terdiri dari beberapa proses, yaitu ada penguapan, kemudian pengendapan, dan pengembunan. Ini adalah bagian-bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu siklus hidrologi atau siklus air. Masuk pada siklus pendek, anak-anak. Nah, kita amati gambar yang ada di layar jajet kalian, bahwa siklus pendek atau siklus air, diawali dari air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, atau karena adanya kalor. Nah, kemudian kalor ini yang menyebabkan naik. Karena sinar matahari maka ternaik, panas. Nah, naiknya atau menguapnya, ini disebut evaporasi. Kemudian, terjadi kondensasi dan pembentukan awal. Ingat ya, terjadi kondensasi dan pembentukan awal. Kemudian, turun hujan di permukaan laut, belum sampai ke daratan. Siklus pendek, belum sampai ke daratan. Jadi, hanya berputar di laut saja. Ya, karena sinar matahari, panas naik, evaporasi, kemudian terjadi kondensasi karena awan terbentuk, kemudian turunlah hujan. Itu untuk siklus pendek. Sekarang untuk siklus sedang. Bagaimana dengan siklus sedang? Siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Sama, ya. Ini disebut evaporasi. Luap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Karena ada bantuan tadi, masak air ini sudah sampai ke darat. Beda dengan tadi. Kalau tadi, curah hujannya. Hujannya terjadi di laut, mas. Tapi kalau ini sudah mengarah ke darat. Dan semakin menuju ke daratan awan, semakin gumpalan awan ini semakin gelap. Semakin berat. Karena tidak dapat membawa tekanan yang berat, maka turunlah air hujan. Turun hujan di permukaan daratan air mengalir menuju ke laut dan kembali menuju ke sungai atau ke mana. Dan nalimnya kembali ke laut. Seperti ini, ya. Seperti ini. Selanjutnya, ada situs panjang. Bagaimana situs panjang atau situs besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi. Uap air mengalami sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Karena angin, angin laut, ya. Angin yang berembus, dia akan menuju ke darat. Maka kemudian turun salju. Pembentukan gletser. Gletser ini adalah sungai es. Dan ini terjadi di, kalau di Indonesia belum ada, di Indonesia terjadi seperti ini mungkin bisa jadi terjadi di daerah-daerah pegunungan. Mungkin di Papua, pegunungan Papua sana ya. Pegunungan Jayawijaya. Pembentukan gletser, ini sebut sungai es. Gletser mencair membentuk kealiran sungai. Air mengalir di sungai menuju ke darat dan kemudian ke laut. Ini untuk situs panjang air. Nah, air di laut, sungai danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Anak-anak, kembali kita ingat. Ini yang poin-poin penting adalah, naiknya air laut, menguapnya air laut karena terkena sinar matahari disebut evaporasi. Tumbuhan juga menguap air ke udara disebut transpirasi. Ini juga terbantu. Karena tumbuhan ini juga terkena sinar matahari, maka dia akan menguap. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut prensiitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi atau pengendunan. Jadi, dikaitannya kondensasi atau pengendunan. Titik air di awal, lautnya akan turun menjadi hujan, resipitasi. Air dan hujan akan turun di darat maupun di laut. Air itu mencetak ke tanah, meresap menjadi air tanah. Meresapnya air ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Melalui pori-pori yang ada di bagian-bagian bawah tanah. Dan kemudian kembali berlatih ke laut. Itulah, anak-anak, untuk siklus air yang terpenting adalah dari terjadinya penguapan, kemudian setelah mengelap jumpalan awan itu bagaimana, kemudian terbiot air, terbiot angin ya, mengalami apa pendidikan dan seterusnya. Mana yang disebut kondensasi, mana yang disebut evaporasi, mana yang disebut presifikasi, mana yang disebut infiltrasi. Terakhir endingnya, yaitu adalah meresapnya air di dalam tanah yang nanti akan kembali ke laut, yang disebut infiltrasi. Itu adalah pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Untuk yang belum jelas, nanti bisa diputar kembali atau lihat kembali secara lain. ya? Terima kasih. Terima kasih.